Nah, Bapak dan Ibu, izin saya jelaskan sedikit mengenai seminar Ask Me About Your Talent DNA. Jadi, Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Jadi, Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang akan membantu setiap orang untuk find your light and shine. Nah, dan Bapak dan Ibu mohon kesediannya untuk menyimak dan mengikuti kegiatan sampai di akhir acara karena kami akan memberikan giveaway bagi satu orang pemenang yang akan mendapatkan tiga free life tools talent DNA. Jadi, silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan umumkan siapa pemenangnya. Nah, Bapak dan Ibu kami ingin tahu juga siapa di antara Bapak dan Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA-nya. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki 45 talent DNA, boleh silakan ketik 45 di kolom chat. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki 10 report, ketik angka 10 pada kolom chat. Ya, terima kasih. Sudah ada Kak Syafrida sudah 45, Ibu Emma juga sudah 45. Monggo, silakan yang lain. Bagi yang sudah memiliki 45, ketik di kolom chat. Dan untuk yang sudah 10, juga boleh diinformasikan ketik di kolom chat. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, dan belum tahu apa talentnya, silakan ketik 0 pada kolom chat. Monggo. Nah, selanjutnya kami juga ingin tahu di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar Ask Me About Your Talent DNA, silakan ketik saya pada kolom chat. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir, ketik saya pada kolom chat. Baik, Ibu Irma, Dwi baru hadir di seminar pagi ini. Semoga bisa mengikuti seminar sampai akhir ya, Bu. Nah, sekali lagi, saya ingin informasikan dan reminder kembali nih, bagi Bapak dan Ibu, bahwa di akhir acara, kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan tiga free life tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak dan Ibu diharapkan mengikuti acara ini sampai akhir. Dan mungkin di form ini tadi sudah ada beberapa peserta yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA, bahkan ada yang belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginajar Agustian. Dan boleh ditampilkan. Anda tetap tahu kisah empat Rudy. Rudy Habibi, Rudy Hartono, Rudy Hadi Suwarno, dan Rudy Herudin. Semua Rudy, tetapi beda passion. Rudy Habibi, ahli pesawat. Rudy Hartono, ahli badminton. Rudy Herudin, ahli masak. dan Rudy Hadi Suwarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah ke salah satu Rudy. Jangan sampai kita meminta Rudy Herudin untuk membuat pesawat terbang, atau Rudy Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing, dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA. Dengan cara seperti itu kita akan tahu spontannya apa, responnya. Anda tetap tahu kisah empat Rudy. Rudy Habibi, Rudy Hartono, Rudy Hadi Suwarno, dan Rudy Herudin. Semua Rudy, tetapi beda passion. Rudy Habibi, ahli pesawat. Rudy Hartono, ahli badminton. Rudy Herudin, ahli masak, dan Rudy Hadi Suwarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah ke salah satu Rudy. Jangan sampai kita meminta Rudy Herudin untuk membuat pesawat terbang, atau Rudy Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing, dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA. Dengan cara seperti itu, kita akan tahu spontannya apa, responnya bagaimana, kemudian kelebihannya di mana, dan itu tentu tidak mudah. Tapi dengan talent DNA, life tools, kita bisa membacanya. pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu, saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jelit 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003. Maka, konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simple, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati sebuah life tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia salah spontan yang senang tiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi tiga tipe. Yang pertama adalah drive berupa dorongan untuk maju dan berprestasi berwarna biru. Yang kedua adalah network bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide setelah rencana tersebut dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive network dan action DNA. ada tiga manfaat untuk talent DNA. Yang pertama bagi individu agar hidup bahagia dan sukses memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karya yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua bagi keluarga ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri tapi dengan memahami siapa anak kita. Apa talentanya? Belum lagi kakak dan adik mertua dan keluarga semuanya harus saling mengenal. Inilah taruh talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi banyak sekali staff yang salah penempatan pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal sehingga tidak terbangun tim kolaborasi talent DNA menjawab hal tersebut sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah tiga manfaat talent DNA. terima kasih. dan di sini sudah hadir juga Bapak Ari Ginajar Agustian selamat datang Pak Ari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di seminar pagi ini Mohon doanya Pak Ari agar talent DNA ini bisa terus membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya Bapak dan Ibu untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA kita akan mendiskusikannya bersama Coach Eka sebagai talent DNA Coach pagi ini dan bintang tamu yang sudah hadir pagi hari ini yaitu Mbak Wenny dan Mbak Widya dimana Mbak Wenny ini sebagai wakil ketua tiga bidang kemahasiswaan pengembangan lembaga dan inovasi dan Mbak Widya ini sebagai HC sama-sama di ESQ Business School dan untuk tema pagi hari ini adalah Love Your Best Stay Better with Talent DNA Assalamualaikum Coach Eka Mbak Wenny Mbak Widya apa kabar Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kak Aziz Waalaikumsalam Sehat Alhamdulillah Kak Aziz Assalamualaikum Pak Ali Terima kasih Mbak Nah Sudah siap nih Mbak Wenny Widya Coach Eka untuk sharing pagi hari ini ya Insya Allah Insya Allah ya Baik izin saya bacakan terlebih dahulu untuk 10 top talent dan 5 bottom talent dari Kak Wenny dan Kak Widya ya silahkan Coach Eka bisa dipanggilkan Nah berikut top talent dari Kak Wenny yang pertama disini ada Collector yang kedua ada Harmony ketiga ada Accountable yang keempat ada Developer kelima ada Collaborator keenam ada Personalizer yang ketujuh ada Decisive yang kedelapan ada Sensible sembilan ada Self Confidence dan sepuluh ada Advisor dan untuk bottom talentnya ini ada Fixer Structure Aversive Equitable dan Innovative dan untuk Kak Widya untuk top talentnya ada yang pertama ada Noble yang kedua ada Logic yang ketiga ada Courageous yang keempat yang keempat ada Focus yang kelima ada Innovative yang keenam ada Goal Getter yang ketujuh ada Intuitif kedelapan ada Contemplative Sembilan ada Fijerious yang ke sepuluh ada Perfectionist dan untuk bottom talentnya yang bottom talent yang pertama ada Visionary Convincing Harmony Sensible dan Caring Selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari jika Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil talent DNA baik yang 10 maupun yang 45 talent silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talent Bapak dan Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu pada hari ini dan izin reminder kembali kepada Bapak dan Ibu silahkan ikuti acara ini sampai akhir karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa tiga free life tools dalam DNA dan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan silahkan langsung tuliskan di kolom chat pada saat sesi berlangsung kita persilahkan untuk Coach Eka dan Kak Wenny beserta Kak Widya untuk sharing pagi hari ini monggo Coach terima kasih Kak Aziz baik Alhamdulillah Mohon izin Gurunda Pak Ari pagi hari ini kami akan sharing berkait talent DNA terima kasih untuk ilmu yang luar biasa ini Pak Ari Assalamualaikum Kak Wenny Kak Widya apa kabar Waalaikumsalam Coach Eka Coach Eka aduh subhanallah ya kita jumpa di pagi hari ini insyaallah kita akan sharing dengan Bapak Ibu teman-teman semua yang hari ini sudah bergabung di dalam Zoom online semoga Bapak Ibu teman-teman semua dalam keadaan sehat Kak Wenny Kak Widya sehat juga ya Alhamdulillah sehat Coach Eka siap ini menarik nih judul kita pagi hari ini kan kalau Bapak Ibu lihat juga dari sebaran informasi menguat WhatsApp WhatsApp grupnya kita temanya spesial Love Your Bestie Better With Talent DNA dua orang spesial di ESQ Business School jadi Bapak Ibu kalau selama ini berinteraksi dengan kampus ESQ Business School disana ada Kak Widya ada Kak Wenny yang biasa siap menjadi bagian untuk menyambut anda semua yang berkunjung ke ESQ Business School kita mulai ngobrol-ngobrol boleh ya kita sharing dengan Bapak Ibu semua sambil Bapak Ibu teman-teman semua boleh lihat top talent yang ada di Kak Wenny yang juga di Kak Widya juga bottom talentnya sekilas Bapak Ibu teman-teman semua melihat talent-talent DNA baik yang top maupun yang bottomnya top-top tidak menurut anda mereka menjadi bestie nah itu dia sekilas yang sudah paham tadi penjelasan dari gurunda kita ya Pak Arya bahwa ada drive ada network ada action bagaimana itu komposisinya dari warnanya saja kira-kira mereka benar bestie atau enggak ya senyumannya sih iya juga boleh cerita dong awal mulanya ini kan menarik nih judul kita terkait bestie sekilas dulu Kak Widya apa sih aktivitasnya di SQ Business School Kak Wenny apa sih aktivitasnya di SQ Business School supaya menjadi sharing informasi juga buat Bapak Ibu teman-teman semua kita mulai dari Kak Widya dulu boleh terima kasih Coach Eka mohon izin Pak Ari saya Widya di SQ Business School itu sudah join dari 2012 ya pas awal SQ Business School itu berdiri nah sekarang Alhamdulillah sudah dapat kesempatan untuk studi lanjut S2 di manajemen HR jadi sekarang dapat amanah untuk posisi HR di SQ Business School gitu Kak Eka wah semenjak 2012 berarti awal-awal banget berarti ya Allah keren Kak Wenny sekarang boleh Kak Wenny sharing dong boleh Coach Eka Assalamualaikum Pak Ari Bapak Ibu semuanya izin sharing bersama Cici Widya dan Coach Eka pagi hari ini Alhamdulillah saya bergabung di SQ Business School di tahun 2014 Coach Eka sebagai librarian atau pustakawan semenjak 2014 sampai 2021 saya menjadi koordinator di perpustakaan di 2017 saya diberi amanah tambahan untuk mengurus teman-teman alumni untuk treasure study lalu di 2021 saya diamanahkan Pak Ari untuk menjadi posisi saat ini sebagai wakil ketua tiga bidang kemahasiswaan seperti itu Coach Eka perjalanan yang menarik juga di perpustakaan mengelola alumni dan sekarang di wakil ketua tiga terima kasih Gurunda mengingatkan kita semua di kolom chat hanya ada satu anda di muka bumi nanti tema kita kali ini hanya ada satu kaweni hanya ada satu kawidia kita gali bersama nanti siap oke tadi ada panggilan spesial saya dengar tiba-tiba memanggil Cici boleh dong sharing juga kaweni manggil kawidia dengan panggilan spesialnya itu Cici dari mana awalnya kemudian demikian atau kawidia juga barangkali ada panggilan spesial kaweni boleh sharing yang berdahulu kaweni dulu berusaha memanggil Cici ya coach jadi dari awal saya kerja di sana di 2014 memang temen saya ya ciwi dia ini gitu jadi apa ya ya karena mungkin seumuran ya gak jauh beda lah jauh beda setahun doang terus mukanya kan terlihat oriental banget ya coach kayak jadi saya manggil awalnya saya gak tau saya manggil Cici aja asal aja manggil Cici tapi ternyata memang beliau ada turunan turunan Chinese gitu jadi memang saya gak salah ya manggil beliau dengan Cici karena di keluarganya pun dia manggil dipanggil Cici dan ketika memanggil dengan panggilan seperti itu apa yang terjadi dengan seorang Kak Weni sendiri merasa lebih dekat itu akrab bagaimana ya otomatis jadi lebih akrab ya karena yang lain kan manggilnya Mbak Widia atau Widia aja gitu ya kalau saya awalnya manggil Cici terus diikutin deh jadi sama semua orang manggil Cici Ciwit ini ternyata sumber awal terima kasih Kak Weni Kak Widia sekarang ada panggilan spesial tentang Kak Weni termasuk ketika tadi dipanggil Cici gimana perasaan seorang Kak Widia silahkan boleh kalau awal dipanggil Cici sebenarnya kan biasa aja ya karena adik di rumah juga manggilnya kan Cici cuman kaget tuh pas Weni bilang Cici berasa di rumah kayak gitu sih jadi berasa di rumah ya oke terus Kak Widia sendiri punya panggilan khusus kah kepada Kak Weni kalau ngomong manggil kalau di chat itu misalnya paling cuman Wens gitu doang sih dan kebetulan kalau kebetulan sih ini sih adik saya kan namanya Wina Weni nah terus ternyata Weni itu punya kakak namanya Wina dan Weni sebagai adik namanya Weni gitu jadi gak tau sama gitu ya bisa gitu ya wah memang luar biasa ini bestie dari semjak sebelum berjumpa ini berarti ya oke terima kasih tuh tadi tiba-tiba saja seorang Kak Weni bisa menyapa beliau seorang Kak Widia dengan panggilan spesial kira-kira Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh seorang Kak Weni menyapa dengan kalimat spesial kira-kira telan Dn Amanat yang tiba-tiba pop-up muncul disana lalu kemudian seorang ah guru enggak terima kasih Badan Widia lebih kecil dari Weni tapi Widia lebih pemberani jangan salah baca meskipun panggilannya Cici wah itu dia Mbak Widia juga galakan mana Widia sama Weni ini menarik kok bisa galakan Mbak Widia dibandingkan Kak Weni boleh sharing juga dong kita melihat apa yang menarik di kolom chat boleh cerita dong yang dimaksud dengan galakan Widia memang seperti apa sih Kak Widia itu boleh Kak Widia mau cerita dan sharing apa yang Kak Widia paham tentang diri seorang Widia sehingga orang taunya Kak Widia itu galak kalau saya mungkin karena komunikasi itu lebih kepada ini ya to the point gitu ya maksudnya enggak kalau ada pertanyaan misalnya ya atau tidak ya udah cuma ya selesai gitu enggak banyak apa ya enggak banyak manis-manisnya intro dan lain-lain gitu langsung kayak to the point aja gitu sih terus sama kalau apa ya kalau kerja kan kalau misalnya kita ada ketentuan ada SOP ada tata tertib ya diikutin gitu kalau enggak diikutin tuh kayak ya kayak gini loh kayak gitu aja sih jadi kayak lebih ke mungkin kayak to the point aja ya to the point sama apa ya patuh sama ketentuan gitu SOP kalau yang di luar itu kayaknya gemes gitu kayak gitu sih Kak oh ini dia oh Mbak Uwi ku dia tuh gelisah kalau ada yang melanggar aturan gitu paling udah mulai bergabung dengan Yes U Business School juga nih paham banget ceritanya galak tapi logik gitu berarti to the point seorang kawigia ya yes or no itu jelas gitu ya enggak bicara yang manis-manisnya to the point kemudian ya kalau SOP ya ikutin jangan melanggar gemes gitu jadinya itu yang kemudian orang-orang lihat sepertinya Kak Widya tuh galak kira-kira talent mana yang bekerja Bapak Ibu teman-teman semua ketik di kolom chat sama tidak dengan diri Anda oh Kak Hela courageous-nya perfectionist-nya logic-nya to the point-nya itu Kak Widya banget begitu ya Kak Widya ya kawin nih sekarang boleh cerita juga dong is it true seorang Widya seperti itukah dan ketika menghadapi Widya yang berpikirian kok bisa jadi best sih kan kadang orang itu aduh ini ini ada manusia gitu ya kaku banget to the point banget enggak mikirin perasaan boleh jadi gitu ya boleh silahkan kawin 100% sih Coach bener Mbak Widya tuh orangnya straight to the point terus enggak baper ya orangnya dan yaudah kalau misalnya memang itu sebuah tanggung jawab atau apa ya satu hal yang harus dipenuhi ya dipenuhi kayak misalnya dia tuh kita kan sering ada activities gitu ya Coach ya terus kita ada timnya 20 berapa sih 27 ya 27 tim yang banyak banget itu ya Cici tuh selalu bikin list gitu Coach Eka buat siapa yang dateng siapa yang enggak dateng gitu kalau saya kan saya tanyain dulu nih misalnya buat ini kenapa bisa join enggak kalau Cici langsung dicentrang langsung dicontreng misalnya enggak dateng dicontreng ditanda silang dari 20 nama jadi kelihatan langsung tuh siapa nih namanya enggak hadir Cici mah bodo amat tuh jadi ya enggak 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 takut lah orang bilang apa dia enggak yaudah lah gitu itu poin banget dia enggak pakai perasaan jadi bakal orang-orang bilang ih Cici ini banget sih tega banget KWN suka ngomong gitu ya dan seorang Cici gimana bodo amat tadi gitu ya pokoknya ya enggak dateng ya salah sendiri dicontreng aja kalau KWN sendiri gimana sih kalau menghadapi yang seperti itu misalkan proyek 27 orang tadi kegiatan kemudian memastikan 27-nya itu hadir atau bagaimana menyapa dahulu mungkin direct chat seperti apa sih kan KWN tadi membuat list program udah ada kegiatan udah ada tinggal ditunggu pada waktu kegiatannya gitu kan kalau datang checklist kalau datang cross gitu dicontreng gitu ya kalau kita coach kerjasamanya ya biasanya saya yang bikin event saya yang bikin event terus saya yang arrange acaranya gini-gini harus ada ini ada itu nanti Cici yang baru deh si checklist seri tuh dia bikin checklist dia saya yang ngajak ayo Bapak Ibu semua kita kumpul disini ayo temen-temen disini ntar Cici yang ini yang enggak hadir dia yang hadir gitu dia ntar baru orang-orang yang tanda silang tuh duk-duk-duk bareng-bareng semuanya dateng ya apa temen-temen di SGBD School yang jadi kormannya Kak Widya tulis di kolom chat Gurunda tuh ini tidak terbaca pada wajah Widya yang imut-imut tertegas banget jadi kawen itu meng-arrange semuanya mengumpulkan informasinya oleh kolektor seorang kawen itu bekerja betul tidak ada Bapak Ibu tulis di kolom chat kemudian bahkan menyapa tadi ya kepada temen-temen itu berarti bagaimana harmoninya kemudian kolaboratornya ingin sociable-nya seorang kawen jadi kawen ini kalau boleh dibaca tipikal orang yang yang memanusiakan manusia berinteraksi menyapa kalau gak datang gimana tapi seorang Widya yaudah aja oke datang tidak ada datang tegas banget strike gitu ya to the point pokoknya ya gak ada gak ada perasaannya itu dibawa cuman lihat perhatikan Bapak Ibu batang talent dari seorang Kak Widya yang memang berjongklan banget dengan top talentnya seorang Kak Weni oke berarti kawen ini lebih ke sana ya berarti adanya seorang kawen ini jujur temen-temen di DSQ Business School boleh ketik juga di kolom chat apa yang terjadi ketika seorang kawen ini menyapa anda berinteraksi dengan anda tapi ketika hadirnya seorang kawen ini ya tadi sekiras kawen ini mengatakan jadi deg-degan begitu dan lain sebagainya sama kan boleh ketik juga di kolom chat menarik nih ah alhamdulillah nah pertanyaannya sekarang kan besti nih keduanya gimana tuh mengkolaborasikan hal itu menarik dari Gurunda juga mengatakan bagaimana seorang kawen ini bisa memanfaatkan memaksimalkan seorang kawen ini untuk menjaga sistem kira-kira boleh sharing apa sih yang membuat kalian berdua kakak-kakak ini menjadi bestian spesial memang apa yang seorang kawen ini suka dari seorang kawen ini kawen ini suka dari seorang kawen ini boleh silahkan bergantian kawen ini tadi ya kalau Weni kalau misalnya kita ada kegiatan nah kan kalau di EBS ini kebanyakan kan ya ada dosen mungkin yang tendiknya tuh yang non-dosen ya kita gitu ya awal-awal jadi awal ada kegiatan kita tuh berdua berpartner nih kak jadi panitia kan misalnya ada event apa event apa gitu nah kalau Mbak Weni ini tuh yang apa ya yang arrange semua terus yang ini kok gak hadir kenapa ya gitu kan maksudnya sampai seperti itu gitu kok ini gak bisa dateng gitu ya maksudnya kayak alesannya apa gitu ya kalau dia yaudah emang kalau gak dateng yaudah gak dateng gitu jadi gak sampai yang kenapa ya gak dateng gak kayak gitu juga gitu loh dan dan ya kalau Weni itu di EBS ya lebih ke apa ya penghubung kali ya penyatu gitu kali ya kalau ada Weni itu Weni itu bagi seorang Widya seperti penghubung gitu penyatu menyatukan teman-teman menyatukan korps EBS begitu ketika hal itu terjadi apa yang seorang Kak Weni dia lihat dan rasakan wah adanya Kak Weni ini bisa jadi seperti ini ya gitu boleh lah cerita kenapa ya kan saya kan dapat amanah nih di HR ya kurang lebih mau 2 tahun ya jadi kalau adanya Mbak Weni kan jadi kayak oke posisi saya kan sebagai HC ya sebenarnya kan harus bisa lebih merangkul ya dari situ sih saya mendapatkan sesuatu gitu kan dari Mbak Weni oh Mbak Weni tuh menyikapinya seperti ini loh gitu kan jadi ya ngambil inilah ngambil ilmunya gitu ngambil pelajarannya gitu dari Mbak Weni gitu sih Kak oh mengambil pelajaran dari seorang Mbak Weni bagaimana merangkul teman-teman di IBS gitu ya iya ini kan menarik nih kakak-kakak ini kan cocok karena usianya gak jauh beda gitu kan awal-awal tuh jadi deket saya yakin paling banyak berinteraksi berdua nih ada pertanyaan juga pernah berantem atau enggak nanti-nanti kita tahan dulu ya gitu kan lalu kemudian melihat sosok seorang Weni Kak Weni itu yang kalau berinteraksi dengan orang-orang di IBS memang seperti apa Kak Widya melihatnya kan di IBS itu ya dengan pimpinan yang otomatis kita katakan kalau saya lihat dengar dan rasakan di IBS itu kan gap generasinya ya ada juga gitu kan ada kakak-kakak yang kakak-kakak juga saya manggilnya yang senior gitu kan ada yang milenial juga seperti anda berdua apa yang terjadi dengan seorang Kak Widya sih ketika berinteraksi dengan mereka lalu apa yang dilihat dari sosok seorang Weni yang kok bisa jadi penghubung maksudnya gimana mau cerita sekarang ya kan ISQ bisnis itu kan kampus ya jadi jadi orangnya tuh banyak nih dari segi usia tuh macem-macem gitu kan ada yang oma-oma gitu kan ada yang orang tua gitu kan ada yang ya itu anak mudanya nah kalau saya tuh bingung coach misalnya nih aduh ada tamu nih misalnya kayak orang tua aduh harus ngomong apa ya kayak gitu kan nah kalau Weni tuh dengan PD-nya kan jalan tak-tak-tak gitu kan terus ya bisa nyapa gitu bisa nyapa dan langsung nyambung gitu langsung bisa ngobrol itu sih kalau ngeliatnya gitu kan wih Weni tuh bisa kayak gitu kayak gitu kak kalau saya kan bingung ya aduh ada orang tua aduh ada misalnya kayak oma-oma nih aduh gimana ngomongnya nyapa ini gimana ya kayak gitu kayak gitu sih kak coba Bapak Ibu kalimatnya keluar dari seorang Kak Midia aduh ketemu dengan oma-oma ini gimana cara ngomongnya ini kira-kira mana yang bergemuruh itu coba diperhatikan nih top bottom on up di bottom talent-nya betul ya siapa yang memiliki kondisi yang sama ketika ada berinteraksi dengan orang lain merasa sulit sekali untuk bisa bergabung karena gimana caranya bicaranya ternyata kita lihat seorang Kak Widia sociable-nya caring-nya harmoni-nya bahkan convincing-nya pun di bawah gimana untuk berinteraksi tapi kalau dengan yang mahasiswa temen-temen yang seusia Kak Widia pede aja gitu ya lebih nyambung kali ya jadi kayak sefrekuensi gitu rasanya ya nanti Kak Widia sefrekuensi dong dengan Kak Widia iya kan kita beda setahun ya jadi ya mirip lah gitu usianya seangkatan thank you Kak Widia Kak Widia sekarang emang Kak Widia gimana sih kalau berinteraksi dengan oma-oma tadi ini istilahnya om-oma ini Kak Widia Kak Widia coba yang ngasih om-oma-oma juga coba kalimat apa tuh talent mana yang bekerja courageous-nya gitu ya kemudian itu the point beliau untuk fokus disana ada oh Kak Kak Bas Ritos sama kita bottom-nya cuman Allah Gurunda dasyat ya life tools talent DNA bisa membaca Widia yang imut-imut itu dia terima kasih Gurunda terima kasih Kak Weni sekarang cerita dong gimana seorang Kak Weni kalau berinteraksi dengan para orang tua mahasiswa dengan teman-teman di IBS sehingga Kak Widia menyebutnya Kak Weni ini seperti penghubung emang seperti apa sih tak-tak-tak ini terikalimat seorang Kak Widia apa ya kalau saya sih seneng aja sih coach untuk ngobrol yang sama saya memang dulu kan di perpustakaan banyak interaksi sama mahasiswa di IBS terus abis itu juga makin kesini makin lebih banyak lagi interaksi sama mahasiswa plus sekarang ditambah dengan orang tua mahasiswa kadang-kadang suka dateng juga terus tamu-tamu banyak dari luar lah ke IBS ya bener tadi jarak umur kita banyak banget yang berbeda gitu ya dari yang ya mungkin sekarang apalagi ada di lantai dua ada Budi ada Pak Dodi yang lebih senior gitu ya terus kita hadupin mahasiswa yang cute-cute itu yang udah genzet jadi saya sih nyaman aja sih coach Eka ngobrol sama mereka gitu ya untuk walaupun awalnya belum kenal ada tamu segala macam ya enjoy aja karena menurut saya pasti akan ada yang bisa didapatkan dari obrolan itu gitu ada manfaat dari apa namanya obrolan kita bersama tamu-tamu itu yang Cici agak-agak khawatir untuk berbicara di awal ini menarik nih berarti ya enak aja nyaman aja ngobrol itu walau dengan genzetnya juga bahkan Pak Dodi itu ayo gimana kalau bicara dengan Budining dengan Pak Dodi Pak Pak Gurunda juga sedang membayangkan suaminya Widya kayak gimana ya terima kasih Pak Ari oke Kaweni ini menarik berarti nge-blend banget gitu ya bicara dengan orang lain Bapak Ibu coba-coba perhatikan talent DNA yang mana yang dimiliki oleh seorang Kaweni yang membuat beliau itu bisa nyambung bicara berbincang dengan siapapun tulis di kolom chat hubungkan dengan diri Anda yang boleh jadi memiliki talent DNA yang sama apakah Anda pun seperti itu seperti halnya Kaweni atau boleh jadi Anda seperti Kaweni yang ketika berhadapan dengan orang lain duh gimana nih caranya saya bicara boleh yang mana kesamaan Anda tuliskan di kolom chat dan melihat disini Kaweni itu harmoni developer kemudian ada kolaborator personalizer sociable advisor ini yang menarik tapi saya yakin Kaweni pun bicara tidak sekedar asal bicara mencoba mengidentifikasi mencari tahu terlebih dahulu lawan bicara itu siapa mungkin begitu kemudian termasuk tadi juga kenapa kok ini orang tidak datang apa alasannya ingin mencoba menggali informasinya iya coach jadi memang saya senang menggali menggali deep talk dengan siapa yang ada di hadapan saya ngobrol bareng ya makanya mungkin banyak yang datang ke ruangan ya ya itu ada satu sebuah apa ya saya mau sharing sedikit nih coach jadi beberapa waktu saya dipindahkan kan ruangannya jadi ruangan awal saya itu di pojok tuh pojok dan ruangannya besar nyaman lah untuk kita berbincang gitu dengan banyak orang dengan banyak tim biasanya ada mahasiswa B atau DPM dan teman-teman dari dosen dan karyawan gitu datang ke sana saya pikir awalnya karena memang ruangannya nyaman karena dipojokkan bisa bisa curhat gitu ya terus saya dipindahkan karena ruangan tersebut akan dipakai untuk ruang coaching saya pindah ke ruang tengah yang terang kalau yang kemarin agak gelap terus di tengah-tengah kacanya bener-bener nampak terlihat gitu ya nah disitu tetap aja loh banyak orang yang datang ke ruangan saya gitu jadi kayak ini bukan karena ruangannya deh kayaknya deh orang-orang pada kesini gitu tapi karena siapa tuh karena saya deh kayaknya pede nih bukan buat kakwe ini self-confidence muncul Bapak Ibu ya terima kasih ini menarik ternyata dimanapun seorang kakwe ini berada itu menjadi daya tarik buat teman-teman untuk merapat menjadi rame gitu ya kakwe ini kalau Budi ini tulis di kolom chat itu kakwe ini itu banyak fans wah luar biasa ini dia ternyata lalu ini yang menarik sehingga mungkin bisa berinteraksi dengan orang lain mencari terlebih dahulu informasinya hal yang dikerjakan ini kolektor seorang Kak Wenny bekerja Pak Ali Zena tuliskan di sana terima kasih Pak Ali oke luar biasa ini menarik oh guru kombinasi keren Wenny dan Widya harus saling ini Widya tegakkan disiplin Wenny yang jaga harmoni terima kasih guru nda bapak ibu ada tidak di keluarga anda anggota keluarga anda di tim anda yang juga memiliki karakteristik talent DNA yang sama dengan kedua orang sahabat kita boleh rasakan dengar bayangkan tulis di kolom chat silahkan kita lanjutkan lagi ya wah gak berasa nih waktu ya kalau ketemu dengan dua orang besti ini oke keduanya pernah berantung gak sih wah itu kalimatnya Mbak Wita tadi apa sih yang paling Kak Widya mungkin gak suka dari seorang Kak Wenny kalau bisa saya ubah atau kebalikannya juga Kak Wenny apa yang pernah punya pengalaman gak suka dari seorang Widya kalau mungkin bisa saya ubah kira-kira apa Kak Widya dulu boleh sering mungkin dari Kak Wenny dulu kali ya kalau saya sih biasa-biasa aja melihatnya biasa-biasa aja kayaknya Widya aku lihat kalau saya sedia sebisa aja kira-kira telurnya banget yang bekerja selama kerjaan saya bisa oke gitu baik-baik aja sih bagi seorang Widya serius gak Widya kawan-kawan dulu deh apa ya yang kurang dari Cici tuh ini coach jadi ini mungkin beberapa tim IBS juga merasakan kadang tuh kita kalau misalnya request sesuatu sama Cici itu kadang suka lama nih maksudnya kayak eksekusinya lama gitu setelah kita tahu setelah saya tahu kenapa lama karena Cici tuh mikir dulu sebenarnya jadi kalau kita kan kalau saya tuh kan dikasih tugas gitu ya oke siap gitu siap ya siap dilaksanakan abis itu baru mikir gimana ya caranya ya gitu nah kalau Cici tuh terus ini gimana harusnya gimana kayaknya gak gini deh ininya kesini jadi tuh banyak pertanyaan dulu sampai kadang pernah beberapa kali aku ini coach aduh lama lama dia Cici udah-udah kok kerjain sendiri aja deh gitu kesamaan orang dimintai dua jam lagi dia pikir lama kawan ini langsung ambil kerjaan itu dikerjain sendiri aja gitu ya iya kan ditunggu di deadline coach jadi yaudah gitu decisive seorang kawan ini muncul dengan self-confidence ya terpengar dulu bapak ibu accountable juga dua jam lagi ini tapi kawan ini dengan pikirannya gitu ya sampai sini gimana dan kalem aja lagi kalau beliau mikir gitu ya oke itu ternyata oh ternyata bapak ibu mari kita lihat itu yang terjadi dengan seorang Kak Widya karena beliau fokus beliau memikirkan banyak pertanyaan kontemplatif juga intuitifnya juga bekerja disana betul ya lalu kemudian ingin perfect boleh jadi apa yang dilakukan itu betul ya oh Widya kalau mikir alisnya nyatu kayak oke siap kalau Kak Widya serius nih enggak ada biasa-biasa aja Kak Widya kalau mulut Kak Widya pernah mungkin pernah lama ya mungkin ini kali ya konfliknya kalau Weni tuh yang bisa langsung udah deh jalan aja gitu kan cuman kayak mikir jalan aja memang nggak dipretelin dulu ini harus gini dulu tapi yaudah Weni kan udah memutuskan oke jalan aja gini-gini yaudah jadi kayak udah yakin aja oke Weni pasti udah punya perhitungannya sendiri dan selebihnya tinggal mungkin kayak nanya gitu kalian terus gimana lagi apa yang bisa dibantu lagi kayak gitu sih Kak jadi ngelanjutin dari Weni aja kayak gitu oh mungkin di awal-awal kan ini jalan aja mikir juga tuh ya pop-up jalan-jalan aja yang bener aja ini main jalan-jalan aja ini harus dipretelin dulu kalimat itu tadi harus jelas langkahnya A sampai jetnya boleh jadi tapi di sisi lain seorang Widya yakin Weni pasti sudah memikirkan hal tersebut begitu ya iya waduh dengan pengalaman juga kontemplatin Widya jalan juga tuh disana oke lalu kemudian intuitif seorang Widya jalan juga saya yakin seorang Weni sudah memikirkannya di jalan tinggal ikutin saja tapi tetap cross-check juga kan setelah ini apa lagi setelah ini apa lagi itu sekedar nanya atau ingin menenangkan hati seorang Widya bener gak sih yang dikerjain ya itu kayak kok bisa sih jalan aja gitu ininya udah di ya maksudnya detailnya yang ini udah di kerjain belum sebelum melakukan yang ini kayak gitu sih Kak cuman yaudah deh Weni udah punya perhitungannya sendiri gitu sih mikirnya oke terima kasih luar biasa nih sharingnya Weni do first die later kan itu dia media perlu waktu logical dan kontemplatif Guru Nda terima kasih Alhamdulillah oke ini kan menarik nih Kak Widya dari awal bergabung dengan SQ di business school lalu kemudian udah banyak sekali mahasiswa yang ya alumnus gitu dilahirkan boleh cerita dong apa yang membuat seorang Kak Widya itu lama sinerji terus bergabung dengan di business school dengan Guru Nda dengan penjualan ini kemudian apa artinya jika mahasiswa itu ya Kak Widya lihat mungkin dari awal kan penerimaan lalu kemudian mereka lulus apa maknanya itu udah selangkah Widya saya kuliah malah sebelum sudah kan jadi ya inilah normal-normalnya mahasiswa gitu ya baru lulus lah dapet ini nih ke tempat magang waktu itu sih magang ya magang terus lama-lama kerja ya apa sewajarnya gitu ya oh dapet kerja nih gitu kan kerja ya buat apa kan buat oh dapet duit gitu kan ya tapi ya lama-lama gitu kan oke bergabung nih di SQ ISQ itu visi-misinya Pak Ari gitu kan terus apalagi posisinya ditempatkan diamanakan di ISQ Business School ya dari angkatan pertama gitu ya udah join itu apa ngeliat nih mahasiswa nih oke pada daftar nih dari SMA dari yang ya masih culun-culun ya maksudnya culun-culun lulus SMA daftar di ISQ Business School gak terasa udah 4 tahun jadi alumni gitu kan jadi alumni terus ya berubah tuh ya dari cupu-cupu sekarang keren-keren apalagi lulusannya itu sukses gitu kan kan ISQ Business School itu kan meluluskan mahasiswanya ya jadi entrepreneur gitu kan profesional nah kalau yang jadi entrepreneur tuh jadi kayak seneng gitu bangga gitu ih kerennya 4 tahun tuh kuliah tuh pas udah lulus tuh jadi orang sukses gitu kan dan angkatan 1 kan emang lebih deket ya karena kan baru gitu kan jadi lebih deket hubungannya nah itu sampai sekarang nih sampai menikah gitu kan undang nikah gitu kan jadi kayak ya ampun ikutin gitu loh perkembangannya tuh dari awal masuk lulus sukses menikah sampai sekarang juga udah punya anak gitu loh coach jadi kayak seneng gitu ngeliatnya gitu kayak ya ampun gitu yang tadinya masih lucu gitu kan sekarang tuh mereka udah sukses udah keren gitu loh kak udah keren-keren gitu apa artinya itu bagi seorang kak Widia jadi mengucapkannya saja seperti bergemuruh gitu seperti ya ada energi tersendiri apa artinya mereka bagi seorang kak Widia apa ya seneng gitu maksudnya apa ya alhamdulillah gitu mereka sukses terus mereka juga punya mereka tuh apa kuliah kuliahnya tuh beda jadi kayak ketemu sama kalau kita kan di kampus kita juga kadang gak kenal deket ya sama dosennya paling sekedar ketemu oh itu dosen A oh itu dosen mata kuliah B gitu kan kalau disitu yang sampai dateng salim gitu kan terus yang sampai ngobrol gitu kan duduk lama terus mereka menceritakan apa sampai ya kalau reuni gitu kan anaknya dibawa gitu kan dan itu yang ngerasa beda aja gitu loh lulusannya gitu kayak deket terus karakternya juga santun-santun gitu loh gimana ya kak deket gitu rasanya gitu wah terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati coba kalimat-kalimat seorang kak Widia tadi talent mana yang bekerja mungkin tidak terucapkan secara gamblang gitu ya secara detail secara jelas tapi kalimat-kalimat tadi bukan kaitu mencerikan makna bekerja seorang kak Widia ada keyakinan di IBS terbicara tentang prinsipnya tentang noblenya seorang kak Widia terima kasih kak Widia wow amazing Bapak Ibu teman-teman semua tidak berasa pukul 6 lebih 24 kita kaweni juga harus kita gali juga nih tapi bagaimana lagi nih ya waktunya terbatas oke sebelum saya sarankan ke kak Aziz mudah-mudahan siap-siap ya diundang lagi ya untuk sesi-sesi berikutnya ya bagi seorang kaweni kak Widia itu apa artinya sih seorang kak Widia atau dalam 2-3 kata kira-kira menurut Anda kak Widia itu seperti apa sih ngomong kaweni kak Widia itu melengkapi saya di ISQ Business School Coach Eka Alhamdulillah kita punya apa satu misi yang sama ya di ISQ Business School dari Pak Ari kita udah diajarkan kita diberitahu bahwa kampus ini bukan kampus yang sama dengan kampus yang lain dan dari situlah kita bergerak Mbak Widia itu sangat memiliki nobel yang apa namanya keteguhan hati dan itu yang menjadi selalu reminder saya selalu mengingatkan saya selalu melengkapi saya jadi kita sering diskusi tentang ISQ Business School kita mikirin ISQ Business School mungkin banyak yang gak tau ya kita ngobrolin apa yang kita ngobrolin itu ISQ Business School gitu sampai kalau calling telpon dan ngobrol di ruangan ya tentang ISQ Business School 2-3 jam kita ngobrol di ISQ Business School gitu itu Coach jadi memang Pak Widia adalah pelengkap saya di ISQ Business School terima kasih Kak Weni pelengkap melengkapi seorang Kak Weni dibalik misi kita di ISQ Business School teman-teman yang tidak tau ternyata 2-3 jam mereka bicara tentang kampusnya tentang ISQ Business School pernah saya pun dengar ceritanya langsung ya bahkan Kak Widia lagi cuti hamil di telepon sampai jam 11 malam ngobrolin ngobrolin apa ngobrolin ISQ Business School nanti kita cerita itu yang waktu kita terbatas Kak Widia sekarang Kak Widia bagi seorang Kak Widia Kak Weni itu seperti apa sih boleh dalam 2-3 kata Weni dia bisa menjadi penghubung mungkin kan kalau saya Widia ini interaksi sama orang kan putus maksudnya tadi itu sekedar checklist sekedar apa tapi kalau Weni itu bisa menjadi penghubung jadi kayak oh begini loh menghubungkan ke orang itu begini loh kayak gitu Kak jadi kayak ngerti Weni sebagai penghubung penghubung karena tadi kan di satu-satu sisi Kak Widia juga merangkul teman-teman di BS karena sebagai HC sekarang ya kehadiran seorang Kak Weni berarti banget tapi pernah ada momentum begitu berinteraksi dengan orang Kak Weni nggak ada terus apa yang dilakukan oleh Kak Widia aduh gue nelfon Kak ini biasanya Weni gimana atau terus terakhirnya saya kepikiran juga jadi apa yang dilakukan oleh orang Kak Widia ketika tidak ada Kak Weni dan harus berinteraksi dengan orang lain dengan Oma-Oma tadi ya udah lakukan gitu aja kan sesuai dengan cara Widia ya oke misalnya interaksi nih sama orang gitu kan paling pas udah interaksi terus kita lihat nih kok mukanya mungkin ada berbeda gitu kan terus langsung tuh ingat oh sama Bapak ini tuh Weni tuh caranya begini loh oke itu jadi oke langsung muter lagi gitu kan langsung oh gini caranya kita ikutin gitu kita ikutin caranya Weni kayak gitu kan gitu dia tiba-tiba muncul pop-up wajah Kak Weni oh gini loh Kak Weni tuh biasanya merasa dia melihat lawan bicara kok brand berbeda tuh rautin mukanya bahwa kontemplatifnya muncul intuitifnya muncul ada yang salah dengan lawan bicara saya mengingat kembali apa yang dilakukan oleh seorang Kak Weni terima kasih Kakak-kakak sekalian Bapak Ibu luar biasa ingin jumpa dengan orang-orang hebat di ESQ Business School silahkan ajak juga keluarga Anda keonakan Anda yang mungkin dalam usia yang akan masuk kuliah gabungkan mereka di ESQ Business School maka mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa yang memiliki talent DNA dengan kekuatannya memperlakukan para mahasiswanya seperti yang tadi kita dengar tetap akrab dekat hingga hari ini bahkan sukses sukses terima kasih banyak loh Kak Weni Kak Widya waktu juga yang sangat terbatas saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Ajis silahkan Mas Ajis Alhamdulillah terima kasih atas sharingnya nih Coach Eka Kak Weni dan Ci Widya kita senang banget bisa mendengar cerita dari Kak Widya Kak Weni Coach Eka dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA sangat menginspirasi bagi kita semua dan Bapak dan Ibu untuk besok kita ada special edition untuk seminar Aksmi besok bintang tamunya adalah seorang artis jadi tunggu untuk besok dengan Kak Anissa Trihapsari nah Bapak dan Ibu silahkan bagi ada yang mau bertanya terkait untuk yang sesi pagi ini Kak Widya atau Kak Weni ataupun Coach Eka silahkan ketik di kolom chat ataupun bisa raise hand atau bisa langsung unmute untuk bisa bertanya Monggo silahkan ya sambil menunggu Bapak Ibu teman-teman semua Monggo silahkan boleh Japri juga silahkan boleh di chat Kak Weni boleh dong kalimat sebelum kita akhiri sesi kita di pagi hari ini apa yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu teman-teman semua di Zoom online apa impactnya mungkin kaitannya dengan talent DNA juga dengan kolaborasi Anda oke mungkin saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Dr. Ari Ginajara Gustian karena sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk ada di SQ Business School dan terima kasih juga atas ilmu talent DNA yang luar biasa ini Coach Eka karena dengan talent DNA ini kami sebagai sivitas bisa berinteraksi bisa saling mengetahui dan mengenal dan treatment dengan sebaik-baiknya atas dasar talent DNA saya pun di bidang kemahasiswaan alhamdulillah seluruh mahasiswa SQ Business School sudah mendapatkan talent DNA jadi kami dapat menyikapi dapat melihat potensi yang ada di diri mahasiswa karena setiap manusia itu berbeda jadi kita tidak tidak ngejudge mahasiswa atas dasar apa yang dia lakukan tapi kita bisa melihat apa sih keunggulan yang punya yang dia miliki dan kenapa dia melakukan tindakan itu dari talent DNA dan semua dosen pun sudah megang hasil dari talent DNA jadi mahasiswa kami Alhamdulillah dan insya Allah akan kita treatment dengan melihat hasil dari talent DNA jadi sesuai dengan masing-masing seperti itu Coach Eka keren banget ya beruntungnya teman-teman yang berada di SQ Business School para mahasiswa terlebih luar biasa wakil ketua bidang wakil ketua 3 terlebih berbicara Kak Widia sekarang menurut Kak Widia seperti apakah itu di akhir sesi ini bagi Bapak Ibu teman-teman semua silahkan terima kasih kepada Pak Ari sudah apa ada ilmu talent DNA tadi kalau kita tidak tahu orang kan mengilai Widia galak serem kok ada kayak gini menyeramkan tapi ternyata itu adalah talent DNA yang bekerja dan sekarang pas sudah tahu gimana kita kayak Widia pribadi tadi lebih kepada oh tahu nih Widia kayak gini berarti harus seperti apa jadi lebih banyak kayak dicolek menyadarkan aja oh bottomnya seperti ini harus seperti apa dan itu juga Alhamdulillah ke mahasiswa jadi kita kalau kita kuliah biasa kan yaudah kita lihat berdasarkan IP oh mahasiswa ini jarang masuk segala macam kalau kita kan di ESU Business School tadi ya sudah ada talent DNA-nya diberikan ilmu coaching pula jadi Alhamdulillah semoga ini bisa menjadi apa ya tadi life life tools ya untuk talent DNA ini gitu sih Coach Eka terima kasih Kak Widia dan Bapak Ibu semuanya bayangkan berapa banyak orang yang tidak mengenal dirinya di luar sana tuami dan istri yang tidak paham akan pasangannya orang tua yang mungkin menghakimi anaknya pemimpin yang tidak bisa menilai timnya dengan objektif pekan kerja yang saling menyakiti temannya dikarenakan mereka tidak mengetahui talent DNA-nya hari ini kita melihat Kak Weni dan Kak Widia justru menjadi bestia yang luar biasa karena mereka sering memberikan memunculkan kekuatan talent DNA-nya dan saling melengkapi bahkan talent yang kurang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dengan talent DNA akan semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan lebih bahagia lagi dalam kehidupannya dan bahkan mencapai kesuksesan dengan talent DNA akan makin banyak pasangan dan keluarga yang insya Allah hubungannya akan jauh lebih romantis bayangkan kalau hal itu adalah suami istri lalu kemudian bayangkan dengan talent DNA korporasi akan mampu berkolaborasi lebih efektif lagi begitu mari ikuti bergabung dengan talent DNA hukum gerakan Indonesia Nusantara bertalenta yang dicanangkan oleh guru ndagita dokter Ari Ginanjar Agustian talent DNA adalah sebuah life tools yang dipergunakan oleh setiap orang untuk hidup lebih bahagia baik di rumah di keluarga sebagai individu maupun di lingkungan sosial dan bahkan di dunia korporasi talent DNA akan membantu kita menemukan potensi memaksimalkan potensi terbaik dan unik dari setiap kita sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Einstein everybody is genius setiap orang itu genius namun jika kalau kita menganggap ikan dengan kemampuannya bagaimana memanjat pohon sampai kapanpun kita akan menganggap ikan itu bodoh kita akan menganggap orang lain bodoh yang lebih berbahaya ikan itu mengakui menganggap dirinya bodoh hari ini kita maksimalkan kita lihat orang dengan kekuatannya dengan talentanya ikuti talent DNA terima kasih banyak mudah-mudahan bermanfaat kebersamaan kita di pagi hari ini terima kasih guru nda atas ilmu yang luar biasa mohon maaf lahir dan batin pastikan Anda semua memiliki talent DNA Anda dan kita akan kupas terus setiap pagi setiap harinya membersamai Bapak Ibu sekarang Pak Ajis kami serahkan kembali silahkan ya terima kasih KUJK KUNI dan KUJDIA sharingnya Bapak dan Ibu siapa nih diantara Bapak dan Ibu yang mendapatkan manfaat pada sesi pagi ini silahkan ketik apa yang didapatkan dari sesi pagi ini di kolom chat dan untuk sesi selanjutnya saya akan memberikan kabar gembira nih untuk Bapak dan Ibu semua baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent seperti apa itu berikut kabar gembiranya silahkan coach bisa ditambahkan nah bagi Bapak dan Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui 45 talent dan mengetahui juga 5 bottom talentnya ini bisa melakukan top up di harga spesial yaitu 335.000 rupiah saja dan bagi Bapak dan Ibu yang belum ambil Life Tools talent DNA silahkan bisa langsung ambil dengan harga spesial 500.000 untuk full 45 report dan gratis talent DNA Mastery Online yang akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2023 via Zoom ada yang lebih spesial lagi ini untuk Bapak dan Ibu bagi yang memiliki putra ataupun putri ini yang baik yang di SMP SMA ataupun yang mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir bisa ambil di harga 750.000 sudah termasuk free training talent DNA Mastery yaitu untuk program dan promo investasi di atas semua sudah termasuk gratis talent DNA Mastery untuk via Zoom Online caranya bagaimana silahkan Bapak dan Ibu menghubungi ataupun kontak siapa yang mengundang Bapak Ibu ke seminar pagi hari ini dan selanjutnya untuk talent DNA klinik bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA silahkan Bapak Ibu bisa gabung di talent DNA klinik ini kuota terbatas jadi hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat jadi silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu atau bisa juga menghubungi 0813 824 911 165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yaitu yang rutin diselenggarakan pada hari Rabu dan Jumat di jam 15 30 sampai jam 17 00 nah seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami akan memberikan giveaway bagi satu pemenang free 3 life tools talent DNA dengan nominal 495 rupiah dan untuk pemenang hari ini yaitu Ibu Diana Patalala silahkan Ibu Diana sebagai pemenang untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 life tools talent DNA senilai 495 rupiah selamat untuk Ibu Diana nah sebagai penutup izinkan saya memberikan informasi bahwa kami akan adakan kembali seminar ask me about your talent DNA besok di jam 5 30 sampai 6 30 dan untuk khusus besok kita ada special edition yaitu bintang tamunya dengan artis yaitu dengan Anisat Trihapsari dan semuanya pastikan Bapak dan Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa informasikan juga kepada rekan keluarga dan sahabat untuk mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Ibu Bapak dapatkan di sesi pagi ini terima kasih atas waktunya semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar aksmi pagi hari ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi 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 salam gerakan nusantara bertalenta terima kasih Bapak Ibu semua selamat kembali beraktifitas terima kasih terima kasih teman-teman semua kawini kawidia terima kasih banyak sampai jumpa lagi ya salam buat keluarga ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi